KEMACETAN Kemacetan adalah hal yang rutin dihadapi warga DKI Jakarta. Pengguna jalan baik dari dalam maupun luar kota harus rela menghabiskan banyak waktu di jalan-jalan utama ibu kota. Kebijakan terinuan yang diberlakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada jam-jam sibuk, dinilai tidak mampu membuka simpul-simpul kemacetan di ibu kota, terutama setelah munculnya fenomena joki. Sekitar tahun 2010, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melirik kemungkinan uji coba penerapan kebijakan Electronic Road Pricing atau ERP yang terbukti berhasil mengurai kemacetan Singapura. Kebijakan ini menggunakan sistem pembayaran tarif penggunaan jalan nirkabel yang tingginya berdasarkan pada tingkat kemacetan jalan yang dilalui. Dan untuk mengupas lebih dalam mengenai sistem Electronic Road Pricing atau ERP telah hadir di studio Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar dan Pengamat Transportasi Darmanintias. Selamat siang Pak Darmanintias, Pak Akbar, Pak Ahmad nih. Pak Ahmad ya. Baik Pak, skep Bapak dulu. Ini kan mau di uji coba ya, Pak sebentar lagi. Ini sebenarnya ERP sistem mekanismenya yang akan dijalankan nanti, itu seperti apa sih Pak? Bisa digambarkan? Ya, jadi ERP adalah satu kebijakan untuk membatasi lalu lintas dengan cara mewajibkan kepada pemakai jalan atau pengguna kendaraan ketika melintasi satu jalan yang ditetapkan ERP membayar sejumlah uang tertentu. Nah, mekanismenya adalah setiap kendaraan nantinya harus dilengkapi dengan OBU, onboard unit. Sebenarnya onboard unit ini adalah ada chip sejalamnya. Chip ini kemudian menyimpan data dan juga ID kendaraan. Nah, kemudian pada jalan-jalan yang diterapkan ERP, itu dipasang suatu gerbang. Gerbangnya adalah untuk menempatkan pembaca OBU. Nah, nanti ketika kendaraan melintas, maka akan terjadi komunikasi antara pembaca OBU dengan OBU yang ada di kendaraan. Maka, kalau terjadi komunikasi, maka transaksi atau pembayaran itu bisa dilakukan secara elektronis ya, secara otomatis. Oke, ini kita ada animasi, kita lihat sama-sama Pak ya. Dari data yang kita kumpulkan mirip-mirip kurang lebih dengan yang seperti Bapak jelaskan tadi mungkin ya, sistem mekanisme dari electronic road pricing. Jadi kurang lebih seperti ini begitu ya Pak ya, yang antena mengirim sinyal ke mobil dengan yang Bapak katakan tadi. Betul, betul. Ada OBU-nya, kemudian mobil terdeteksi dan kamera langsung merekam nomor polisi. Kelak nomor kendaraan ya. Baik, itu bagaimana mendaftarnya Pak ya, nantinya? Ya, nanti ketika ini mulai diterapkan, tentu dinas perhubungan ya, pekerja sama dengan operator ERP, itu akan menentukan tempat-tempat di mana untuk pembelian OBU, pemasangan OBU gitu ya. Dan selanjutnya ketika seseorang kemudian membeli OBU, maka datanya itu kemudian disimpan di satu server lah, di servernya apa, operator ERP gitu. Oke. Sehingga identitas kendaraan tadi, ya siapa pemiliknya gitu kan, itu semua akan tersimpan nanti. Oke, berarti tercatatnya berdasarkan jika pengguna membeli onboard unitnya itu Pak ya? Iya, jadi OBU itu kan sarana untuk bertransaksi nantinya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan kendaraan yang tidak menggunakan OBU? Ya. Nah, pada gerbang ERP itu juga dilengkapi dengan kamera. Oke. Kamera. Nah, jadi begitu pembaca OBU itu tidak bisa mendeteksi bahwa ini kendaraan tidak menggunakan OBU, maka pembaca OBU akan men-trigger kamera untuk meng-capture plat nomor kendaraan. Nah, berdasarkan plat nomor kendaraan tadi, kami bisa melacak ya ke siapa sih pemilik plat nomor ini. Oke. Dari database yang ada di, baik di Dispenda maupun di Kepolisian. Oke. Pak Muhammad tadi menyebutkan kan onboard unit ini ya. Ini mungkin pertanyaan masyarakat, ini berapa ini harga dari OBU-nya ini? Masyarakat harus mengeluarkan kocek sendiri, membeli alatnya dulu, kemudian mengisi pulsanya. Ini berapa ini Pak rencananya? Perkiraan ya, perkiraan sekitar 200 ribu. 200 ribu itu untuk device-nya ya? Untuk device-nya. Setelah itu, mengisi pulsanya ya tentu bervariasi ya. Saya pikirkan mungkin bisa 500 ribu, bisa sampai 1 juta, tergantung pemilik kendaraan ya. Dia akan mau mengisi pulsanya berapa. Oke, baik. Sekarang ke Pak dan Maning Tias. Pak, bagaimana pendapat Bapak melihat rencana IRP di kota Jakarta ini? Ya, saya kira ini kan dalam satu paket untuk penyelesaian masalah kemacetannya. Jadi sebetulnya saya sedikit meralat dari berita tadi. Sebetulnya IRP ini sudah muncul sejak awal ketika penyusunan pola transportasi makro Jakarta. Jadi tahun 2003 itu sudah muncul, bukan hanya 2010. Karena tahun 2007 misalnya teman-teman di Pemda DKI Jakarta itu sudah studi banding ke Singapura untuk implementasi IRP. Nah, memang ini mengalami pasang surut karena untuk pelaksanaannya itu memerlukan dukungan banyak regulasi. Dan regulasi itu tidak ada di Pemprov DKI tetapi berada di pemerintah pusat. Baik itu menyangkut soal undang-undang lalu lintas maupun menyangkut soal pajak pendapatan dan restribusi. Nah, kebetulan baru mulai muncul kembali tahun 2010 itu karena tahun 2009 itu undang-undang LLAC yang baru itu disahkan. Lalu muncul PP 32 tentang rekayasa lalu lintas, turunan dari undang-undang LLAC. Jadi yang di dalamnya itu sudah mengatur soal IRP. Tetapi ini juga belum lengkap karena ini belum mengatur soal retribusinya. Nah, ini menjadi lengkap ketika muncul undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD. Pajak daerah. Dari retribusi daerah. Yang kemudian tahun 2012 itu muncul PP-nya, PP 97 tahun 2012. Nah, PP ini menurut saya adalah yang dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan IRP. Nah, karena itulah sebetulnya prosesnya itu lama sekali. Iya, lama dari 2003 menjadi 2009, sekarang 2014. Ya, karena memang hambatannya pada regulasi. Ini pun juga belum tuntas karena harus memerlukan rekomendasi dari pemerintah pusat. Tetapi saya kira ini sudah tahapannya itu sudah ya kira-kira 80 persen lah itu sudah bisa diimplementasikan. Kira-kira gitu. Nah, harapannya ya mudah-mudahan uji coba itu bisa berlangsung tahun ini. Lama tidak menurut Pak Darman, nintias persiapan dari 2003 kemudian sekarang sudah 2014? Ya, tentu saja lama karena 11 tahun ya. Tetapi kalau kita belajar di Singapura pun juga idenya itu sudah muncul tahun 70-an. Tahun 73 atau berapa tahun, 70-an itu sudah muncul. Dan eksperimen-eksperimen ke arah sana itu juga sudah dilakukan. Tetapi ya ini sekali lagi ini kan proses politik karena tidak hanya domain pemerintah DKI saja, tetapi juga domain pemerintah pusat. Dan begitu menyangkut undang-undang itu jelas problem politiknya jauh lebih besar daripada persoalan teknisnya. Oke Pak. Kalau persoalan teknisnya sebetulnya cepat gitu. Bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun. Bahkan mungkin setengah tahun cukup ya Pak gitu. Tetapi proses politiknya ini yang terlalu. Jadi Pak Darman, nintias agak optimis nih ya dengan IRP ini ya? Ya, saya harus optimis karena saya termasuk orang yang turut mempromosikan sejak awal. Dan juga bersama para pejabat mungkin yang sekarang sudah beberapa sudah pensiun. Turut ke Singapura dan melihat langsung IRP di sana. Jadi ya saya harus optimis. Bahkan harus mendorong supaya pemerintah DKI ini segera mewujudkan cadangan hanya menjadi wacana saja. Oke. Pak Muhammad ini kan IRP ini seperti jalan berbayar kurang lebih begitu ya. Kayak tol tapi kebedanya kalau tol itu 24 jam. Nah kalau yang IRP ini kan ada jam-jamnya. Ini nantinya akan jam berapa saja akan diberlakukan Pak? Kalau nanti akhirnya IRP diperlaksanakan. Pada dasarnya kan IRP ini adalah mengurangi kemacetan. Pada jam-jam tertentu dan pada jalan-jalan tertentu gitu. Nah tentunya kalau seperti itu tujuannya maka IRP akan diterapkan ketika terjadi kemacetan. Tapi untuk awal-awalnya ya untuk memudahkan masyarakat memahami. Maka jam pelaksanaan IRP itu akan disamakan dengan jam 3 in 1. Karena orang sudah mudah lah 3 in 1 itu jam berapa gitu kan. Oke jam 7 sampai jam 10 ya. Kemudian sore jam 4 sampai jam 7 malam gitu ya. Itu mungkin awalnya ya entry kita untuk masuk IRP gitu. Tapi dalam perjalanannya nanti kalau diantara jam-jam tersebut juga terjadi kemacetan. Maka jam-jam IRP juga akan dinamis ya. Akan menyesuaikan nanti dengan kondisi. Oke. Kita sempat mendapatkan sedikit data. Bapak ini jam seperti yang Bapak katakan tadi jam 7 sampai jam 10. Kemudian ada jam 12 sampai jam 2 di waktu makan siang. Apa itu juga akan diberlakukan nantinya Pak? Bisa kita lihat? Ya gini. Pada dasarnya nanti jam-jam IRP itu akan mengikuti kondisi kemacetan. Tapi untuk awalnya itu akan disamakan dengan jam-jam 3 in 1. Jadi hanya pagi dan sore hari saja. Oke. Ini cukup menarik mengenai menyesuaikan dengan kemacetan. Berarti masyarakat tidak tahu ya Pak kapan mereka akan terkena charge untuk memasuki wilayah tertentu itu? Dan berapa tarifnya? Iya. Jadi yang dinamis itu bukan hanya waktunya. Tapi juga tarifnya gitu. Ya tentu perubahan-perubahan ini tidak mendadak ya. Tidak setiap hari dirubah gitu. Evaluasi akan dilakukan. Mungkin bisa sebulan sekali atau dua bulan sekali. Dan ketika ada perubahan masyarakat akan diberitahu dulu. Misalnya oke bulan depan tarifnya akan menjadi sekian. Kemudian jam-jam pelaksananya jam sekian sampai jam sekian. Itu tentu akan diberitahu. Dan juga di lapangan, di jalan juga ada tanda-tanda gitu. Tanda-tanda apakah saat ini IRP sedang operasional atau sedang tidak operasional. Itu tentu akan diberitahu. Berarti sosialisasi harus cukup tinggi ya Pak terkait hal itu. Bagaimana dengan wilayah? Rencananya wilayah manakah yang akan kena IRP? Sementara ini kita akan memperlakukan IRP itu di jalan Sudirman. Sepanjang Sudirman, Tamrin. Dan juga di jalan Rasuna Said. Ini adalah dua ruas jalan yang kita anggap sangat-sangat macet gitu. Oke. Kota Tua dan Gatot Subroto kena atau tidak Pak? Gatot Subroto secara lalu lintas harusnya kena. Tapi karena statusnya itu jalan nasional, menurut undang-undang jalan nasional tidak boleh dikenakan IRP. Sehingga sementara yang dikenakan itu hanya jalan Rasuna Said dan jalan Sudirman. Kota Tua tidak ya? Kota Tua belum. Oke. Ya baiklah. Pak Darmaning Tias, ini kalau dari pengamatan Bapak ya, IRP yang akan diterapkan di Indonesia ini kira-kira mirip dengan yang diterapkan di negara tetangga seperti Singapura begitu? Atau mungkin harus beradaptasi dengan Indonesia? Saya kira prinsipnya sama ya. Artinya katakanlah soal bagaimana sistem masuknya, bagaimana pentarifannya yang dinamis. Artinya dinamis itu begini yang saya memperjelasin yang dikatakan Pak Akbar tadi. Pada jam macet, tarifnya tinggi. Oke. Tapi makin tidak macet, turun gitu. Nah itu kan prinsip yang sama diterapkan. Kalau tidak macet ya nol ya? Bahkan ya, nol. Bisa nol. Jadi bisa juga orang yang melalui jalur IRP, nol rupiah, kalau pas jalannya lancar. Tetapi pas macet, itu harus tinggi. Karena memang tujuannya untuk mengatasi kemacetan. Oke. Nah prinsip-prinsip ini sama, karena juga alatnya juga sama, kita belajarnya juga sama. Artinya nggak ada akomodasi dengan kultur atau saya kira tidak. Karena kalau teknologi itu memang ya, kita yang harus menyesuaikan teknologi. Tidak mungkin teknologi menyesuaikan kultur yang ada di sini. Oke. Jadi kurang lebih sama ya dengan yang diterapkan di negara tetangga. Baik, Pak Muhammad dan Pak Darmanintias, kita harus jeda dulu. Pemirsa, kita masih ada tiga segmen lagi dan dialog jurnalnya akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini.